Intro Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi Di video kali ini kita akan membahas relevansi iPhone XS di tahun 2020 ini Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan iPhone XS ini Apakah masih relevan kita untuk membeli iPhone XS ini Tanpa banyak bacot, langsung saja kita mulai videonya Intro Langsung saja kita masuk ke hal yang pertama yaitu adalah software Jadi software iPhone XS ini, walaupun HP ini keluaran tahun 2018 iPhone itu adalah salah satu company atau brand yang memberikan update software paling konsisten Mereka biasanya berjanji kurang lebih 5 tahun untuk mengupgrade software yang ada di produk-produk iPhone Dan iPhone XS ini jika kita melihat waktu perlisanya yaitu tahun 2018 Lebih tepatnya September 2018 Ini kalau kita hitung-hitung ya, sampai 5 tahun ke depan itu berakhir pada tahun 2023 Dan masih ada kurang lebih 3 tahun untuk mendapatkan update software di iPhone XS ini Jika kita bandingkan dengan HP-HP lain seperti Android contohnya Yang paling menjamin update softwarenya adalah Google Pixel Dan Google Pixel itu setelah saya hitung-hitung Ternyata mereka hanya 3 tahunan Tidak seperti iPhone produk yang mereka memang mengupdate softwarenya sampai 5 tahun setelah produk itu rilis Which is ini adalah salah satu nilai jual utama di produk-produk iPhone Dan kalian akan mendapatkan update software sampai tahun 2023 Yang selanjutnya adalah desain iPhone XS ini memiliki bahasa desain yang luar biasa Menurut saya ini adalah salah satu device yang memberikan rasa yang cukup premium Selain diagonal layarnya yang sangat pas yaitu 5,8 inci Ini memberikan rasa nyaman ketika kita mengoperasikan HP ini dengan satu tangan Ini sangat kompak sekali, iPhone XS Dan iPhone XS ini, ini selain diagonalnya pas dan kompak di tangan HP ini juga memiliki layar yang cukup gonjreng ya Ini sudah dibekali dengan layar OLED dengan akurasi warna yang sangat tinggi Dan sudah ada True Tone HDR10 dan bahkan ini sudah tersertifikasi IP68 Water and Dust Resistant Dan tidak cukup di situ, frame yang mengelilingi iPhone XS ini Framenya sudah menggunakan stainless steel Dan stainless steel ini jika kita bandingkan dengan aluminium, stainless steel ini Menjadi material yang sangat premium dan sangat kuat kokoh sekali Yang selanjutnya adalah performa Walaupun HP ini masih menggunakan A12 Bionic dengan fabrikasi 7nm iPhone XS ini masih ngebut banget di tahun 2020 ini Bahkan saya hampir tidak bisa membedakan kecepatan multitasking dengan A13 Bionic yang ada di iPhone 11 series Yang mana ini masih layak banget prosesor A12 Bionic ini Paling ya agak kerasa suhunya di A12 Bionic ini Agak lebih hangat aja jika kita gunakan untuk bermain game Tapi overall untuk multitasking dengan A12 Bionic ini dengan kombinasi RAM 4GB Ini masih sangat efisien sekali dan masih sangat fluid sekali jika kita gunakan di 2020 ini Yang selanjutnya adalah kamera Nah walaupun HP ini masih menggunakan megapiksel yang ya biasa ya Ya karakteristik iPhone yaitu 12 megapiksel Tetapi iPhone XS ini memiliki color akurasi yang sangat tinggi Kalau kita bandingkan dengan Android yang mereka berlomba-lomba Memperbesar megapiksel sampai 108 megapiksel Tapi untuk konsistensi dan akurasi warnanya Dan detail dari iPhone masih yang terbaik di 2020 Saking bagusnya ini hasil video di iPhone XS ini Justru lebih baik ya di 4K 60fpsnya Dibandingkan dengan Android yang keluaran tahun 2020 ini ya Untuk kualitas videonya Halo teman-teman ini adalah hasil dari kamera depan iPhone XS Ini resolusinya 1080 Kebetulan di Malaysia ini kita sudah tidak diwajibkan untuk memakai masker Jadi aman kalau kita keluar dan kualitasnya kalian bisa menilai sendiri Halo teman-teman ini adalah pengujian kamera belakang dari iPhone XS Ini resolusinya 4K 60fps Bagaimana menurut teman-teman apakah masih stabil Tetapi menurut pendapat saya 4K 60fps di XS ini tidak se-stabil di iPhone 11 series ya Dan ini adalah perlekaman kamera belakang yang beresolusi 1080p Full HD 30fps Bagaimana kestabilannya tadi sama yang 60fps perbedaannya signifikan tidak kestabilannya Dan selanjutnya yang membuat HP ini spesial adalah Touch ID Touch ID ini adalah fitur yang cukup mengangenin ya bagi para pengguna iPhone Touch ID ini bisa memberikan preview sebelum kita membuka aplikasi tersebut Sehingga memang bagi kalian yang suka drama Kalian bisa membuka pesan WhatsApp tanpa kalian masuk ke aplikasi terlebih dahulu Jadi untuk status readnya kalian bisa pastikan bahwa itu belum di-read Tetapi sebenarnya kalian sudah membaca Ini adalah ilustrasi dari Touch ID Silahkan disimak Dan itu tadi ya kelebihan yang saya sebutkan di iPhone XS Jika kelebihan-kelebihan yang saya sebut itu tadi sudah cukup untuk meyakinkan kalian untuk membeli iPhone XS Silahkan beli iPhone XS Contemnya hanya 4-5 jam ya paling pol yang mentoknya 5 jam Sebenarnya untuk penggunaan ringan HP ini bisa tahan seharian Tetapi buat kalian yang lumayan padat aktivitasnya Baik itu game, Youtube, dan lain-lain Saya simpulkan jauh dari impresif untuk hasil baterai dari iPhone XS ini Yang kedua kelemahan dari HP iPhone XS ini adalah kameranya Loh, tadi sudah bilang bahwa kameranya itu bagus bang Tunggu dulu Jadi kamera di iPhone XS ini ada beberapa fitur yang dikurangi di iPhone XS ini Yang sebenarnya menurut saya ini cukup esensial ya Yang pertama adalah night mode Ya, bagi kalian yang suka moto malem-malem Itu night mode ini memang menjadi pembeda Jadi di iPhone 11 itu sudah menggunakan night mode Tetapi walaupun HP ini memiliki iOS yang sama Yaitu versi 13 atau nanti versi 14 Kita tidak tahu Tetapi pada saat video ini dibuat iPhone XS ini belum ada night mode Dan ini adalah salah satu hal yang menurut saya Menjadi deal breaker di iPhone XS ini Karena memang tidak tahu ya Memang iPhone memiliki niat bahwa night mode ini adalah fitur eksklusif di iPhone 11 series Dan hal kedua yang menurut saya menjadi deal breaker di iPhone XS ini In terms of kameranya tadi Itu adalah kita tidak bisa merubah resolusi video langsung di aplikasi kameranya Jika kita melihat di iPhone 11 Itu kita bisa merubah di pojok kanan atas ini Kita bisa memencet mengganti-gantikan resolusinya Tetapi di iPhone XS ini Ini terblok Kita tidak bisa mengganti ya Kita tidak bisa mengganti Dan itu menurut saya kurang praktis Karena kita harus pergi ke setting dulu Untuk mengganti resolusi kameranya Jadi kesimpulannya Apakah iPhone XS ini masih layak dibeli di tahun 2020? Jawaban saya tergantung Kalau kalian ingin mendapatkan smartphone yang compact With material yang premium Performa yang masih ngebut Kamera yang luar biasa Dan masih ingin merasakan 3D touch Dan tidak keberatan dengan ketiadaan night mode iPhone XS ini masih sangat saya rekomendasikan di tahun 2020 ini Tetapi jika kalian ingin HP dengan fitur-fitur kekinian Seperti night mode Baterai yang tahan lama Dan ada super wide angle kamera Saya tidak menyarankan iPhone XS ini dibeli di tahun 2020 ini Karena masih banyak pilihan lain dengan harga yang kurang lebih sama Dan itu saja guys my full review iPhone XS di tahun 2020 ini Jika ada beberapa informasi yang kurang lengkap saya sebutkan di video ini Kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah Dan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai iPhone XS ini di 2020 Let me know in the comment section dan below Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out